Karena kalau kita lihat ada pendapat para beberapa pakar hukum pidana ya Menyampaikan bahwa tudingan dengan kata-kata radikal ini tidak main-main gitu ya Nah ini jika tidak terbukti maka adalah konsekuensinya adalah pencemaran nama baik Nah inilah yang ingin saya tanyakan Jan Anto Apakah langsung akan melaporkan balik gar ITB Atau menunggu apa tadi yang disebutkan Jan Anto Permintaan maaf itu akan disampaikan Sampai kapan permintaan maaf itu dibuka oleh Muhammadiyah? Kalau selama ini saya menggantikan baiknya aja Karena kan kalau sudah dilaporkan maksud saya Jangan selalu soal lapor, soal lapor gitu loh kira-kira Oh tidak mau saling lapor, lapor gitu ya Bukan gak mau laporan ganti Tapi kalau misalnya bisa dilakukan secara kekeluargaan Ya bisa kita selesaikan Tapi kalau enggak ya kita kan payung hukum Ada batasan waktunya gak kira-kira Jan Anto? Lagi kami konsolidasikan di kader-kader Muhammadiyah Karena orang kader-kader daerah juga sudah siap gitu Pimpinan pusat juga siap Tapi menurut saya, kami berharap bahwa Agar memiliki etikat baik Sehingga tidak malah-malah memperkeru suasana seperti ini Dan itu efek sampingnya kegerakan kami Yang selama ini sudah menggerakkan secara sosial Membantu bangsa ini dengan kua pola kami Untuk memberikan kemanfaatan lebih bagi bangsa dan negara Untuk bagian dari pencerdasan dengan bangsa ini Dan itu gerakan kami itu kan bukan gerakan sektarian Siapa saja gitu Bahkan di kampus-kampus ini apakah dia harus muamah dianggacu?